Beginilah detik-detik saat sapi kurban masuk ke dalam sebuah kafe di Jalan Setiabudi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pegawai dan pengunjung yang kaget melihat kedatangan hewan kurban ini langsung melarikan diri. Peristiwa ini terekam oleh dua kamera CCTV yang berbeda di dalam kafe. Panitia kurban dari Masjid Barokah yang mengejar mencoba menjinakan sapi. Nah itu kan ketika kita detik-detik mau tutup itu, kita kan kedatangan sapi, gak tahu dari mana sapinya. Tiba-tiba udah di jalan sana, terus dia menyelinap sampai bisa masuk pintu. Terus kita kaget mau tak tahan pintunya kan udah takut duluan, akhirnya sapinya masuk. Peristiwa ini berawal dari lepasnya tali pengikat yang kurang kencang setelah diturunkan dari kendaraan. Akibat kejadian ini, kaca kafe pecah karena ditendang sapi. Sapi akhirnya dijinakan panitia dan disembelih pada rabu pagi. Posisi lepasnya itu ketika sapinya mau ditendah, talinya diperkencang lagi. Karena kekecilan, nyandunya diperbuat lagi. Tapi ternyata kan sapinya ada tiga, jadi kurang begitu kuat.